Operasi rekonstruksi cedera ligamen ACL bisa dilakukan dengan teknik minimal invasive surgery atau yang kita kenal dengan sebutan arthroskopi. Metode operasi minimal invasive surgery atau arthroskopi ini merupakan salah satu unggulan di pelayanan rumah sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Pada kasus ligamen ACL yang putus total atau total rupture, di mana ligamen sangat sulit untuk dijahit kembali, dokter akan memutuskan untuk melakukan operasi rekonstruksi ligamen, yaitu mengganti ligamen yang putus dengan urat otot atau tendon yang masih sehat. Sumber dari urat otot atau tendon ini berasal dari pasien sendiri yang kita sebut sebagai autograft. Ada beberapa jenis autograft atau donor tendon yang bisa diambil, pilihan-pilihannya antara lain tendon hamstring, tendon quadriceps, atau tendon bone patellar tendon bone autograft. Dokter membuat 2-3 sayatan kecil dengan ukuran 0,5-1 cm untuk memasukkan semacam kamera dan memungkinkan dokter untuk mengobservasi, mengevaluasi keseluruhan struktur di dalam sendi lutut dan dilihat langsung di kamera monitor. Untuk menegakkan diagnosis cedera ACL dan memastikan apakah terjadi robekan sebagian atau putus total cedera ACL, maka sebaiknya perlu dikonsultasikan dan diperiksa langsung dengan dokter ortopedi. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!